Intro Halo guys, kembali lagi di channel Daeng Ngino Jadi kali ini guys kita bakal ngebahas sebuah add-ons Tentunya ini bukan cuma 2 add-ons ya Jadi kita bakal ngebahas Eh, bukan cuma 1 add-ons Gue bakal ngebahas 2 add-ons ya 2 add-ons, anjir susah banget nyebutnya anjir Disini gue bakal ngebahas add-ons Dari slimy tree taps dan juga light expansion guys ya Kenapa gue bahas slimy tree taps juga guys Karena add-onsnya itu berkaitan dengan light expansion guys ya Intinya kita itu bakal ngebahas yang versi resmi dulu guys ya By the way, sebelum kita lanjut ke kontennya Jangan lupa guys, buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya Subscribe dulu channel ini guys Karena gue belajar guys untuk membantu kalian mengerti juga Jadi gue cuma nyimak doang beberapa Tadi gue udah ngerti sedikit dari 2 plugin ini Dan ayo kita bahas bareng guys ya Sorry kalau emang penjelasan gue masih ada yang kurang Karena gue juga masih baru soal plugin ini Kalau emang kalian mau nambah silahkan komentar aja guys ya Oke guys, kalau gitu kita langsung aja menuju ke tutorial Oke guys, pertama-tama kita bakal mulai dari slimy tree taps Jadi disini, disini dikit doang Gue tadi gak ada ini loh anjir Apa gue gak merhatiin gitu Yaudah lah Biarin aja guys Jadi kayak gini guys Tree tap Kita bakal Ngetest dulu 3 bahan ini guys Tree tap Ini dan juga dangin guys Ini bukan nih Ini tuh apa sih Semacam material gitu guys ya Jadi pertama kita bakal ngebahas soal tree tap Rainforce tree tap Diamond tree tap Dan juga tree scraper Kegunaannya ini tuh Tree tap itu untuk menghasilkan yang namanya Resin guys ya Resin kalau gak salah Yang ini guys Sticky resin Untuk menghasilkan ini ya Jadi ketiga ini tuh Memiliki Persentasi yang berbeda Dari 12% 24% Dan juga 32% Dan untuk yang satu ini tuh Untuk menghasilkan ember guys ya Dan itu Kesempatan dapat embernya 16% Cara kerjanya simpel banget guys Kalian tinggal klik kanan aja terus Sampai Jatuh guys Kayak gini Nah kalian udah dapet nih Tuh Satu klik doang Dan ini Tiga klik Ya emang sih Kadang variasi guys ya Gak selamanya satu klik guys ya Gak selamanya Intinya yang paling bagus adalah Yang diamond ya Dari segi durabilitynya Lebih tinggi 1500 Sedangkan ini cuma 200 Dan kesempatan untuk mendapatkan Resinnya lebih tinggi guys Terus ada tree scraper Cara kerjanya juga sama Kita ke pohon Terus kita klik kanan doang Nah dia bakal keluar kayak gini nih Ini namanya ember guys ya Oke guys Jadi untuk penjelasan ini Udah lengkap guys ya Keempat bahan ini Karena kegunaannya cuma itu doang Kita bakal pindah ke yang berikutnya Kita disini ada yang namanya Rubber factory Resin extractor Resin extractor Dan itu doang guys ya Oke kayak gini nih Oke jadi rubber factory itu Kegunaannya itu Mengubah Apa sih Mengubah resin Yang ini guys Kita bisa cek disini aja Lebih enak Mengubah resin Stik resin Ini menjadi rubber guys Rubber Beda rubber Beda yang dari quartz Itu beda juga ya Gue lupa sih namanya dari quartz Silikon ya Silikon kalo gak salah Yang dari quartz Nah ini rubber Terus rubber bisa diubah menjadi Raw plastic Dan raw plastic bisa jadi Plastic sheet Plastic sheet ini yang kita buat Dari bucket of foil guys ya Tapi disini terlalu Kita cuma butuh rubbernya doang ya Untuk Menghubungkan antara Slime street Slimey Three step Three step Sama Light expansion ya Oke Terus berikutnya disini ada Resin extractor Disini kalian lihat nih Perbedaannya cuma kecepatannya doang Dari satu kali menjadi dua kali Dan kegunaannya itu sama Dia mengkonsumsi Delapan kayu Mengkonsumsi Delapan kayu Untuk menghasilkan Satu sticky resin Menurut gue itu sangat Pemberosan sekali guys Kenapa lebih lu langsung Dari pohonnya langsung Atau lu nyari kayu kan Terus lu pake alatnya Lu hancurin kayak gini dah Mendingan kayak gini coy Sticky resin Dibanding lu pake delapan kayu Cuma ngasihin satu doang Itu gak worth it banget coy ya Terus berikutnya Disini kita ada Sticky resin sebagai bahan Raw plastic bahan Cuma resource ya Gak terlalu penting juga coy Rubbernya juga bahan Amber Block of amber juga bahan Kalau gak salah ini bahan Untuk ngebuat Ini ya Blue ender pier Nah blue ender pier ini Gue belum paham banget Tapi ini tadi gue gak liat loh anjir Give you location A name Oh Kayak gini guys ya Kayak gini Kayak gini Kayak gini Gue gak baca guys ya Jadi kegunaannya itu Kita klik kanan Untuk Mengikat ya Mengikat Kaca ini dengan lokasi yang Lokasi kita saat ini Dimana kita ngebin gitu Terus kita tuh Yang kaca yang udah ada Ikatannya Udah kita ikat gitu coy Kita tuh pasang ke frame Terus kita Click on that item Frame to teleport Angkosnya Satu ender pier Jadi kayak gini guys Kita butuh frame You can go anywhere guys Ya Cakep sekali guys Nah Kayak gini kita ambil frame Ini kan gue udah atur nih Lokasinya dimana nih Udah gue setup nih Namanya game mode kreatif Kayak gitu coy Berarti udah ada namanya Udah ke setup Kita simpan kayak gini coy Game mode kreatif anjay Anjay Terus kita Gue gak ngerti Apakah ender pier yang ini Juni atres Oh Kita butuh ender pier biasa guys ya Ender Ender pier biasa guys Coba ambil 16 nih guys Wuuu Keren sih hitam jenjir Kayak telepor ya Kayak telepor guys Tapi bedanya telepornya Kalian Harus kesana dulu Terus kalian simpan dirumah Kalian bisa kesana Kalian bisa kesana gitu coy Wuuu Eh cakep juga coy ya Anjay Coba kita ambil lagi nih guys Oh kayaknya itu tadi Kita coba nih Deng ganteng guys Wewewe Ya gue ganteng anjay Terus kita simpan disini Wuuu Deng ganteng Game mode kreatif Kita masuk Wuuu Tampak Tampak recoil Tampak loading guys ya Ya anjay Cakep nih Boleh lah Boleh lah Tapi kayaknya sih Untuk yang ini tuh Oh ini tuh blue ender pier Itu tuh Semacam apa sih namanya Ini tuh itemnya muda guys ya Menurut gue muda nih Lo butuh block of amber Ya kan Terus butuh lapis Ender pier 1 doang Terus ini butuh 4 sticky resin Untuk ngasih ini 1 amber Tapi kalo lo gak mau nyari stick resin Lo tinggal buat 3 ini aja Butuh gold ingot Dan butuh 3 tape Ini muda banget 3 tape terbuat dari demaskus guys Wow Awesome Lo bisa dengan mudah ngebuat ini Tapi pake ender pill sih Tetep sih Mahal sih guys ya Soalnya lo mesti pake ender pill Tapi termasuk Ya 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 Kalo lo punya ender pill ya Ender pill sayangnya gak bisa dibuat sih Anjir Di slam fun Kayak gitu coy Buat ender pill Ya kan Keren sih Oke guys Jadi untuk pembahasan kali ini Pembahasan kali ini Bukan ya Untuk pembahasan Slamy 3 tape Simple banget Soalnya emang sedikit Jadi yang item-item Yang berfungsi itu Cuma ini doang Terus yang ini Mesin-mesinnya Dan yang ini juga item berfungsi Selebihnya ini adalah resource guys ya Jadi kalian bisa bekan aja coy Oke berikutnya Kita bakal pindah Ke pembahasan berikutnya guys Yaitu Disini ada plugin Nama pluginnya adalah Light expansion Kita bakal bahas light expansion Jadi yang gue ambil ini Adalah bahan-bahan Selidihnya adalah Material guys ya Ini bahan Ini juga bahan Ini juga Ini item Item ya Item 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 Ini mesin 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 What You cannot Oh Ternyata ini dibuil guys ya Kita builnya Posisinya kayak gini guys Terus yang ini Buildnya posisinya kayak gini Oh Dia pake ini juga guys ya Kayaknya ini sih bisa pake Automatic ignition chamber Kalian bisa pake itu coy Kalian tinggal craft kayak gini ya Oke Setelah itu disini Kita bisa liat nih guys Oh Eh ini nih Disini kita ada MFE Dan juga ada MFSU Apa sih Ajar namanya kayak gitu Jadi eh Ini tuh semacam mesin juga Ini mesin juga Ini Ini di craft Maceratur gunanya apa sih Gue belum loh Aja Nanti kita eksprimin aja coy Gue belum itu loh guys Maceratur Oke Terus disini Ini bahan-bahan Remforce glass juga bahan Mesin block juga bahan guys ya Resource Ini resource semua ini Semua resource Ini kayaknya resource juga kali ya Gak tau juga guys Ini juga resource Ini juga resource Power unit juga semacam resource sih Karena ini tuh untuk nge-crafting item-item ini guys ya Apa sih namanya Nge-crafting item-item ini butuh power unit Ini resource ya Resource Semuanya resource Eh ini 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 kalau gak salah nyarinya pake GPS guys ya GPS scanner gitu Terus Ini Nanti gue bakal jelasin dikit-dikit Cara-cara nyarinya juga Ini adalah UU meter Ini tutorial yang kalian mau Iridium Dan juga Eh ini nih Nanoblade Terus electric chest plate Terus Apa lagi nih Adventure solar panel Hybrid solar panel Dan ultimate solar panel Terus ada helm-helm ini guys Oke Nah pertama disini ada namanya Cargo konfigurator guys Gue gak mau contohin yang ini guys ya Kenapa Ini rusak guys Ini rusak guys Rusak serius Tuh kan Gue 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 Nge-flick loh anjir Nge-flick Jadi gue gak mau rencoba Karena gue tadi beberapa kali nyasar coy ya Dan gue terpaksa bunuh diri Karena gue udah ada bahan-bahannya Jadi gue gak mau cobain ya Nantilah Terakhir gue cobain Atau gak usah ya Jadi simpelnya ini tuh Lo klik kanan Itu bakal meng-copy Contohnya nih Lo komennya di dalam ini tuh Untuk apa sih namanya Oke dan curin dulu guys Wow banyak juga Nah anggap lah contohnya Lo komennya channel 16 Itu kalau lo klik kanan Pakai mesin ini Itu tuh bakal ke-copy Mau itu adventure Mau itu apa Dia bakal ke-copy Komennya Selama ada bahan Lo tinggal masukin bahan doang ya Contohnya lo aktifin Black list Lo aktifin Apa sih namanya Ron Robin mode Semuanya bisa coy Lo tinggal klik kanan Dan lo tinggal klik kiri Untuk Ini guys Apli ya Intinya kok Klik kanan itu untuk copy Klik kiri untuk paste Dan juga jongkok Sambil shift Sambil klik kanan itu Untuk menghapus Jadi contohnya nih Lo udah setting nih Dia bakal kembali Ke channel 1 guys Ini kegunaannya Cuma kayak gitu doang guys ya Oke Berikutnya kita ada Namanya gas cutter Jadi ini tuh Unik juga Gue gak tau gunanya apa sih Mungkin ada yang berguna Mungkin ada yang enggak ya I don't know man Gue gak peduli juga sih Tapi cara kerjanya Kayak gini guys ya Kita sampai di ujung aja Kita klik kanan Terus kita aturnya Disini tuh Set Oh glass Oke Dia berlaku untuk Glass paint Dan juga glass ini Intinya glass ya Gue kurang tau Oh kalau untuk Glass biasa Kayaknya gak bekerja guys Glass biasa gak bekerja Tapi Disini penjelasannya Kalau lo klik kanan Itu memotong glass Secara lambat Dan lo klik kiri Itu memotong glass Secara cepat ya Yang lambat Dia masuk itu Kayak gini Oh gak ada energinya guys Bentar bentar Kita charger dulu ya Oke guys Energinya udah mendingan banyak Kita ambil aja Gue udah bosan nunggu Oke Dan ini klik kanan Ini katanya paling lambat ya Katanya guys Gimana menurut kalian Lambat ke Gue cepet banget coy Nah ini paling lambat Bayangkan Paling cepetnya Kayak macam mana nih guys Nih lihat nih nah Ujung nih Gue lari nih Emang Lo tuh Kalau ngebuat rumah Terbuat dari kaca Lambat banget Dengan curinya Lo pake deh Item ini anjir Sumpah gak guna Glass cutter Cuma motong kaca doang Dan sayangnya Ini gak berguna Untuk ke semua Oh Kaca berwarna Itu terhitung ya Kalau kaca berwarna Terhitung Tapi kalau Untuk kayak gini Gak berguna ya Cuma kaca doang ya Kaca guys ya Oke kalau gitu Kita lanjut lagi Yang keberikutnya guys Disini kita ada Namanya Maining drill Mantap sekali namanya ya Disini juga ada Opsi-opsinya gitu guys Kalian bisa Maining secara cepat Atau secara lambat Tapi ini belum di Charger guys ya Kita charger dulu Dikit guys Nah kalau kalian mau Maining secara cepat Klik kanan Maining secara lambat Klik kiri guys ya Nah udah charger Ampe 60 Ini sih Rada-rada Rada-rada Nge-cheat kayak gitu Caya Gak sih gak paham sih Ini tuh kayak Untuk kalau emang Lu mau menggali Tapi ini tuh Cuma stone-stone nya Doang ya Kalau yang ini sih Bisa obsidian Stone dan stone variant ya Oke ini tuh Gak berguna Gak berguna guys Gak bisa ya Tapi kalau lu Ngarahin ke batu Itu tuh cepet banget Coy sumpah Cepet banget coy Bentar ya Aku mau di kreatif dulu Nah kalau udah batu kayak gini Kita pake yang biasa aja dulu guys Soalnya ini tuh Beda ya Untuk kecepatan sih sama guys Cuma bedanya Kalau untuk yang diamond drill itu Bisa ngancurin Obsidian Kalau ini kagak ya Lu klik kanan Kayak gini Itu berarti kayak Efisiensi 6 nih Ini klik kanan guys ya Ini baru klik kanan Apa yang lu klik kiri guys Ini kayak apa sih anjir Ini Ini gak ngotak loh anjir Sumpah Eh eh Oh energinya habis guys Nah Tapi ini tuh gak bisa ngancurin Ini ya Oh Call juga bisa guys I don't know man Call juga bisa Iron juga bisa Oh mungkin khusus yang diamond ya Soalnya tadi gue call Gak bisa loh anjir Coba kita back Back ke atas dulu guys Gue mau charger dulu Yang silver ya Ini coba kita coba Eh bukan Mau di kreatif Gak bisa guys Gak bisa Eman cuma ini doang nih Ini bisa ngancur semua Dan itu tuh Termasuk ini Tapi cepet banget loh baitnya guys Tapi tenang aja coy Energinya sampe seribu coy ya Iya Lu nunggunya aja lama coy Chargernya lama ya Oke guys Kita udah ngebahas yang ini Sekarang kita pindah ke yang berikutnya lagi coy Disini kita ada namanya Bentar bentar Food Synthetizer ya Jadi ini tuh Membuat makanan Eh Membuat kamu tetap makan Jadi intanya Kalau lu nyimpan di inventory Lu bakal tetap makan coy Lu makan coy Makan Lu tetap Lu lapar langsung makan otomatis Dan dia tuh gak usah Lu ibarannya kalau freezer Ada tuh yang tas-tas dari ini Lu tinggal masuki makanan ke dalamnya Terus lu pergi manning Atau apa Dia otomatis makan-makanan gitu Nah Nah Kalau item ini Hampir sama Cuma lu gak perlu isi makanan Tinggal lu charger aja coy Lu makan listrik gitu coy aja Nih Anggap sekarang gue charger nih ya Bentar ya Kita Nah tuh Ada suara makan guys Tuh ada suara makan guys ya Coba gue naikin volume-nya guys ya Jadi ketika lu pake Pake tongkat ini Lu jadi invisible coy Tuh kan Invisible coy Wuh anjay Jadi invisible kita apa ya Sangat gigit sekali itu ya Iya emang sih Yang Kalau lu nyari item yang ini sih Yang mana sih guys Yang Useful item Yang ini tuh Cooler Bisa membuat kamu menyimpan Juice atau smoothies Kedalam Kulkas itu Terus Kamu tuh kayak Ibarannya bisa makan secara otomatis gitu ya Jadi Bakal kemakan ketika Lu laper gitu Gue gak tau sih Apakah bisa untuk nyimpan ini Nah ini gak bisa guys Dia itu cuma bisa nyimpan Item-item dari Mesin yang ini guys Juicer Makanya kalian pake juicer Bawa item ini Lu pergi kemana-mana Nanti laper langsung dimakan gitu ya Juicer and smoothies guys ya Ibarannya Kalau gak salah sih Itu yang Food ya Nah ini Pumpkin Jai Pumpkin Jai Pumpkin Juis Juis Terus Cuki-cuki bisa kali ya Cuki-cuki Coba sih Ayo kita coba ambil guys ya Oke sweetberry Kita coba simpan di kulkas nih Oh gak bisa Cuma bisa aja ini doang guys ya Dan ketika kalian lapar itu Dia bakal langsung ngisi lagi guys Nah bedanya ini tuh Kalian mesti buat makan Aduh mati anjir Eh bodohnya Oke guys Sudah ya Nah sekarang kita bakal resikel Jadi resikel itu Itu semacam Mesin Yang bisa Memproduksi Scrap dari Apapun guys ya Kita Eh jangan disini lah Kita simpan disini nih Energi nih Ada energi Oke terus kita Coba ngambil Item paling banyak Itu seed guys ya Item paling banyak nih Tuh guys 6-3 Terus Dia bakal jadi Scrap guys Enaknya sih Menurut gue itu Paling enak guys ya Dry kelp guys ya Kenapa Itu emang the best coy ya Lu buat dry kelp Terus lu Dry kelpnya Lu masukin aja Kesitu Nanti drynya Bakal diproduksi Lu gak perlu Ini lagi Dry Karena dia tuh bisa Kayaknya ya Dia tuh bisa ya Dry Dry Bukan 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 Kita kelpnya doang ya Jadi gue udah ada ide Untung membuat Otomatis Ininya coy ya Lu ambil Lu masukin kelp Kelpnya Nah diproses Kelp combo sama ini coy Udah fix Lu punya Oto UU Meter guys ya Anjay Nah kita hancurin dulu guys Udah Terus kita pindah lagi Yang keberikutnya Disini kita ada yang namanya Mask Fabricator guys ya Mask Mengubah scrap menjadi UU Meter guys Kalian tinggal masukin scrapnya And Ya Satu menit lebih Berarti kalian butuh banyak Mask Fabricator ya Untuk ngebuat Ini coy ya Ini kenapa gak Gak jalan jir Wait What Apakah mungkin scrapnya kurang gitu guys I don't know man Kita ambil banyak scrap dulu Wah anjay Lu butuh banyak mesin coy ya Lu butuh banyak mesin Tenang aja coy Intinya Fungsinya udah kayak gitu ya Udah bekerja dengan baik guys ya Terus berikutnya Kita Hancurin Udah Itu gunanya untuk membuat UU Meter guys Itu butuh banyak scrap ya Intinya ya Tapi tenang aja Nanti gue buat tutorial juga guys Nah berikutnya Kita bakal Ngebahas Yang mana lagi guys MFE 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 dan juga MFSU Ya Ini kedua-duanya sama guys Menurut gue Yang mana MFE itu Sama dengan charging bench ya Karena sekarang kan lu liat Energinya Ampe 4000 coy Gimana ngisinya Kalau 4000 Gimana coy Kapan Kumpulnya Energinya Tiap lu isi energi Cuma 5 doang Ini Ini penuhnya kapan coy Nah inilah Mesin kita Jadi lu liat nih Eh anjir Langsung lo bet lagi anjir Nah ini nih pedang nano blade Ini OP banget pedangnya guys ya Tapi sayang Pedangnya itu tuh Terlalu boros energi coy Jadi Kalau lu mau charge nano blade Lu masukin kesini dah Tuh isinya 12 Dia mulai dari 12 guys Coba kita hancurin lagi Energinya habis Kita charging dari sini guys Mulainya dari 52 Wah OP banget coy ya Terus coba kita summon Golem guys ya Golem Wah Golem Are you ready today? Yuk kita bakal ngebunuh golem Kita klik kanan guys Bakal nyala Berapa hit doang anjir Lu liat nih Damagenya itu 13 guys ya Damagenya 13 Dan konsumsi energinya itu Sekitar Berapa ya 50an anjir Gila Makanya energinya tinggi guys ya Hitam mahal guys Hitam mahal coy ya Oke kalau gitu Kita udah bahas nano blade juga Ya kayak gitu ya Kalau dia berubah jadi ampas Kayak gini guys Tapi kalau ketika Diaktifin Jadi cara kerjanya Ya lu klik kanan ya Merupakan salah satu Teknologi yang bisa Memotong organi tisu With ease Ya intinya Tajam lah Intinya kayak gitu lah Dan cerkerjaan itu Tinggal lu klik kanan doang Bakal nyala pedangnya Tuh Damagenya tinggi banget coy Dua kali pukul itu Udah sekarat ini ya Empat kali Lima kali Enam kali Ya paling Kalau lu loncat-loncat Tadi dari awal Itu cepet mati coy Ini pedis banget Pedangnya Cuma boros energi banget ya Tanpa pasangannya yang ini FSU tuh gak bakal bisa ya Lama banget ya coy Oke kalau begitu Kita pindah lagi ke yang berikutnya guys Ini udah 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 Disini kita ada namanya Generator Ini tuh generator Ngasih energi Ya Biasa aja sih Ini tuh cuma ngasih energi doang Dan Energinya itu Ya Ya Kalian lihat nih Coba kita Shovel ya Shovel Ini tuh bakal ngasih generator guys ya Coba kita Lost connectin dulu disini Jadi energinya gak nambah Kita hancurin Coba kayak gini Oke Terus kita masukin Shovelnya nih Itu guys ya Jadi generator itu Apa sih Semacam penghasil energi Ya kayak gitulah Cuma kalau gue liat-liat sih Bentar-bentar Coba kita pake leder Untuk Untuk isi energinya itu Cepet banget menurut gue ya Kayak Beda sama Mask Fabricator Yang lu liat tuh Yang kemarin Di energi Electricity Electricity Itu tuh lambat banget Pake kudong Ini gak ada kudong Langsung nambah-nambah nih 60 70 80 Oh dua kali lah Istilahnya ya Melangkah gitu coy Bagus sih mesinnya sih Lumayan lah Berguna Oke guys Kita pindah ke Yang berikutnya lagi Disini tadi kita ada Macerator Gue gak tau ini gunanya apa Macerator ya Kalau gue liat-liat sekilas Itu tuh semacam Cobblestone dan juga Flynn guys Coba kita masukin Flynn guys Apakah ada efek gitu coy Dan juga Kabel ya Mengubah kabel Mengubah kabel Menjadi Sen Wih energinya Minus guys Oke guys Jadi gue udah liat nih Kegunanya untuk mengubah Kabel Menjadi Sen Tapi gue mikir nih Ini Serius Kegunanya kayak gini doang gitu Mungkin Granit gitu Coba kita coba Batu-batu yang lain Apakah bakal diubah juga Oke Diubah juga Tapi gue gak tau Dia bakal jadi apa Berubah jadi gravel Oke Granit berubah jadi gravel Coba kita Undesit Ya Semuanya kan ada disini guys Jorid Dan juga Undesit Gravel juga kali ya Gravel juga cuy Oke guys Seperti yang kalian liat Disini sih Menurut gue Sama guys ya Jadi Macerator itu Gue gak tau Kalau ada yang tau Lebih dari kegunanya Apalagi kegunanya Karena gue belum Utak-atik juga Gue baru coba ini hari Yang gue dapet Cuma bisa Ngubah ke ball stone Jadi sand Dan gravel Menjadi ini Kayak Apa sih namanya Kayak Orgrinder ya Orgrinder ya Iya Kayak Orgrinder gitu guys Gue gak tau Yang lebih cepet Yang mana Yang lebih hemat Yang mana Karena gak ada penjelasan gitu Energinya Apa gitu coy Gak lengkap gitu coy ya Oke kalau gitu Kita pindah lagi Ke yang berikutnya Disini kita ada namanya Electric chest plate guys ya Katanya ini tuh Bisa menahan Menegate ya Negate all damage Deal to player Jadi setiap damage Yang lu terima Bakal Ketangkis gitu coy Kita coba dulu Sepanggil zombie guys Bukan ya Coba kita lihat guys Apakah emang Beneran gitu Tapi ini Game nya error coy Gak ada Gak bisa summon Gak bisa summon Ini loh anjir Anu Ada masalah Ada masalah Dengan gamenya guys Waktu gue setting server Gue ada Ini Fish full gitu coy Toto nya Malah monster ini Hilang beneran Anjir Gak bisa summon Yaudah kalau gitu Kita coba pake Pan aja Arrow Kita coba Melukai diri sendiri guys I don't know Work atau kagak Terus kita bow Kalo lava sih Gue gak tau juga Bisa gak Nah disini gue coba Main sub people Itu guys Gue gak kena DM ya guys ya Tapi energinya Berkurang terus guys Anjir Coba kita pake lava deh Lava Nice Terus kita buat Gedangan kayak gitu Oke Mereks Survee phone nih guys Gak akan DM ya guys Ai Armor nya hancur guys Sebelum energinya habis Armor nya udah hancur guys Kayaknya kapasitasnya Emang segitu ya Tapi seperti yang kalian liat Itu armor nya OP banget guys ya Karena bisa menahan semua serangan Gitu guys Dari segi diserang monster Atau apa Kayak gitu Lava pun sekaligus Dia bakal Nah Demang nya Meskipun Itu kayaknya tadi Lama banget ya Karena gue sempet tinggal Berdiri-berdiri doang Sambil kena archer gitu guys Kena panah gitu guys Oke Kalau gitu guys Kita pindah lagi Yang keberikutnya Disini kita ada namanya Adventure solar panel Jadi itu hampir sama dengan Solar panel Energizer guys ya Jadi gue bakal Ambil dulu Solar Ini guys Jadi untuk segi Penghasilan energi Ini tuh lebih bagus Yang Energizer ya Soalnya 256 Tapi ini tuh punya Penyimpanan 320 Guys ya Jadi lu tuh punya Ya Punya penyimpanan energi Gitu aja ya Sebanyak 320 Nah coba kita Kesini aja dulu guys Kita ambil tempat yang lain Terus kita Energi Konektor Energizer Oke kita simpan disini Dan kita simpan disini guys Tuh guys Dia punya energi Punya penyimpanannya sendiri Jadi dia punya penyimpanannya Penyimpanannya sendiri Sebanyak 320 Energi guys ya Sangat Efisien sekali Untuk sebagai solar guys Wow bisa bermotif guys What No 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 Salah motifnya gak kayak gini Nah motifnya kayak gini nih Eh salah Kayak gini Terus kayak gini Terus kayak gini Wow Cakep sekali coy Solarnya udah gak kayak solar Kayak blok anjir Oke guys Jadi untuk yang satu ini Kayak gini Terus kita bakal pindah lagi Yang keberikutnya itu Hybrid solar panel Jadi dia tuh menghasilkan Lebih banyak energi Meskipun Eh paginya Tapi malamnya Lebih sedikit guys ya Dibandingkan yang biasa Yang biasa Menghasilkan 128 Tapi ini menghasilkan 60 Yang sangat spesial Dari item ini guys Yang gue suka Dari item ini tuh Dia tuh Cara buatnya Beda loh Dia cuma butuh lapis Carbon plate Iridium plate Ya Iridium plate Terus dia terbuat dari Avanced circuit board Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Energi set gitu guys Dan Dia tuh energinya tinggi banget Gitu coy Lu bayangin aja dah Lu punya Satu juta penyimpanan Cuma satu ini doang Lu gak butuh Apa sih Kapasitor lagi coy Coba kita hancurin dulu guys Oke Nih Curing Disini kita kasih Yang hybrid Kecepatannya loh Gila loh Anjir Kenceng banget kan guys Anjay Terus penyimpanannya Masing-masing Satu juta Gila Terus ada yang lebih parah Yang ini loh Penyimpanannya 10 juta guys Dan ini udah OP banget guys ya Soalnya dia tuh menghasilkan 5 ribu energi Sehari Kalo pagi Dan malam itu 640 itu tinggi banget coy Tapi cara buatnya Oke lah Termasuk barbar juga sih Karena kalian butuh 8 yang hybrid ya Butuh 8 ginian coy ya Coba kita atur Waktu ke pagi guys Ini nih Kadang gue liat nih Coba Time set Die Oke Kita kasih yang kayak gini Satu doang Gitu Udah meriang Cok Kita coba kasih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Guys Wih anjay Kalo energi kayak gini Jadi Empat Lima Enam Wih Tiga Empat Lima Enam Oke mantap Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Langsung M Cok Anjay Gila Bisa gitu Jadi Untuk Pembahasan Ininya Oke Kita masih ada Kita masih ada Item Item ini guys Yuk Kita bahas dulu guys Kita pake Pedang yang ini aja coy Biar Lebih Easy peasy guys Kita pake Pedang Yang mana tadi Yang pedang Pedang Nano Nano blade Oke Pertama Kita bakal pake Armo yang ini Mari kita liat Kecepatan Chargenya guys Ngisinya Cuma Satu doang Oke Mendingan Mendingan Kenapa Mendingan guys Karena yang dulu itu Ngisinya cuman 0,01 Parah 0,01 0,01 Lupa Oke Sekarang kosong lagi Kita coba pake Yang ini guys Dua guys Apakah Urutan Pengisian Energinya Kayak gitu Dua Tiga Gitu kan Tiga guys Eh Jangan lah Jangan seperti Dugaanku Gak seru lah Kalo empat Berarti kita skip aja Coy Berapa tadi Tunjir Ini kan Satu Dua Tiga Ini empat dong Gak boleh tiga Tiga dong guys Kok bisa tiga sih Oh sama guys Elmnya sama Ternyata anjay Sepuluh guys Anjay Makin mantap nih Makin mantap nih Coba-coba Jangan ngecewakan saya Ini lima guys Ini harusnya di bawah ya Soalnya gue liat dari Unbreaknya ya Nah ini nih Yang pelinting gini guys Ini kayaknya 20 kayak Menurut gue 20 guys Instinct Ah bener sekali Cok Ya guys Untuk pembahasan ininya Cukup sampai sini aja guys Sekarang kita bakal Ngebahas Soal Item-itemnya guys ya Seperti yang kalian nih Disini Jadi kita bakal Ngebahas resortnya Untuk yang selimit 3 tips itu kayaknya Udah tadi ya Udah gue bahas Soal resource-nya Cara dapatnya guys Disini kita bakal Ngebahas beberapa Hal dari Light expansion guys ya Seperti Yang mana ya Arvenchette Allo ya Cara buat Sepertinya sih Kalian udah tau sih guys ya Jadi gue bakal Jelasin aja Singkatnya Arvenchette Allo itu Dibuat dari Compressor Yang terbuat dari Missed Metal Ingot Yang mana Missed Metal Ingot Dibuat dari Metal Forge guys ya Metal Forge itu Terbuat dari Refined Iron Nah Refined Iron itu Terbuat dari Refined Smell Tree Refined Smell Tree Memproses Iron Ingot Menjadi Refined Iron Dan juga Metal Forge Mau gue banyak Kalau lu susun kayak gini Bakal jadi Missed Metal Ingot Dan Metal Forge itu Yang ini guys ya Metal Forge Refined Smell Tree Dan juga Manual Mill Terus apalagi ya Ini sih 3 doang 3 doang Mesin-mesin ininya ya Terus untuk Missed Metal Ingot Kayak sih Gak usah gue bahas ya Ini sih semuanya mudah guys Kalian tinggal klik aja Terus kalian tinggal klik lagi Cara buatnya Ini dibuat di Enchanted Crafty Table Bahannya Tim Intem Casting Tim Cable Terus Restone Dust ya Lu tinggal klik lagi Tim Cable Cara dapat Tim Cable gimana Nah Tim Cable itu Bisa kalian dapatkan dari Insulated Tim Cable Digabungkan dengan Rubber Makanya gue bilang tadi Kalian butuh Slimy Tree Traps Guys ya Terus Ini Tim Cable Bisa didapatkan dari mana Dari Tim Ingot Dari Mesin Metal Forge Kalian ubah Tim Ingot Menjadi Tim Plate Tim Plate Menjadi Tim Iteng Casting Dan Tim Iteng Casting Menjadi Uninsulate Tim Apanya Tim anjir Dan ini tuh Hampir sama ya Dengan yang ini ya Semuanya ya Ini hampir sama Yang ini Terus disini ada juga Yang namanya Diamond Plate Sama Metal Forge Diamond berubah jadi Diamond Plate Terus ada Thorium Plate ya Oh iya Gue tadi mau bahas Soal Thorium nih Jadi Thorium itu Kalian bisa dapat Thorium itu Dari Ngescan item ya Kalo untuk sekarang Sekarang udah ada Karena gue udah ada Pelugingnya Jadi kalian tinggal buka ini Ambil ini aja Terus klik kanan Oke Gue gak punya Konektor guys Kompleks CT Anjir gila 60M Kita bakal ngebuat dulu Mesinnya guys Bentar Ini Nah kita udah Punya Kompleks CT Kita klik kanan nih Ini nih Ada Thorium nih 1 unit ya Jadi kalian bisa Ngambil Thorium Dan itu seperti Yang gue bilang sebelumnya FG Setiap item itu Berbeda Ini ada 1 Thorium Setiap chunk Berbeda Kayaknya sih Dia setiap chunk Itu cuma 1 doang ya Bahannya sangat Langka sekali guys Cuma 1 doang loh Setiap chunknya Beda loh Anjay Terus disini Kita bisa Ini lagi guys Caranya Di Thorium Gue udah jelasin ya Disini Ada namanya Raw Carbon Mesh Ini kalian bisa klik aja Muncul kok Terus ini Iridium terbuat Dari UU Meter Jadi kalian buat UU Meter Kayak gini Bakal jadi Kayak gini guys UU Meter Itu sangat Mantap sekali guys Karena Kalian bisa Ngebuat banyak Hitam Nah ada yang disini UU Meter Receipt Jadi Apa sih Receipt UU Meter Jadi kalau kalian Mau buat Bahan-bahan Dari Semuanya UU Meter Itu bisa membuat Semua item ini Guys ya Lu buat UU Meter Kayak gini tuh Tiga udah jadi 20 koal guys Terus kalian bisa buat Copper dust Diamond Semua bahan-bahan langka Rata-rata sih Sandstone Lu bisa jadi Ubah sand Snowblock Lu bisa jadi Ice Banyak banget Di bahan-bahannya Sayangnya Nggak ada ini Lili Apa sih Lili Lili Itu salah satu Bahan langka juga Tapi lumayan sih Lumayan banyak Bahan-bahannya Lu bisa buat Semua item ini Dari satu bahan Yaitu UU Meter Makanya itu Ada yang minta Buat tutorial UU Meter Oke guys Thank you very much Yang udah nonton video Kali ini Pembahasan Apa sih namanya Light expansion Dan juga Slime 3 tapes Kalau yang masih kurang Kalian tinggal masukin Komentar aja Dan kalau yang banyak Yang kurang Kalian sebutin aja Komen aja guys Kalau gue bisa Buat tutorial ulang Gue bakal buat tutorial ulang Gue bakal buat tutorial ulang Dan juga Kemungkinan setelah ini Gue bakal ngebuat Tutorial UU Meter Ya Otomatis UU Meter Jadi kalian stay tune aja guys Jangan lupa subscribe channel ini Like video ini Dan juga share video ini Ke teman-teman kalian Agar semakin rame Dan tentunya gue guys Semakin semangat Untuk tetap upload video guys ya Karena viewer-viewer yang tinggi Itu sangat Membantu gue Agar tetap Upload konten guys ya Selalu support gue guys See you next time Bye Bye